Panglima Awang atau Henry Black dan juga Enrique Malaka sejarah dilakarkan pemuda Melaka itu sememangnya satu pencapaian besar buat bangsa Melayu tetapi sayangnya peristiwa agung itu kini bagai sudah hilang daripada lembaran sejarah negara sila tekan like subscribe tekan lonceng dan komen tidak ramai pihak termasuk rakyat Malaysia mengetahui ratusan tahun lalu seorang pemuda Melayu dari Melaka pernah mencatatkan pencapaian dan penemuan terbesar dalam sejarah dunia pemuda itu memecahkan antara misteri terbesar menyelubungi masyarakat dunia ketika itu tetapi selama ratusan tahun peranan dan sumbangan tokoh terbabit dipercayai petik terbalik disembunyikan sejarawan Barat sebelum ini masyarakat silam cenderung menganggap bumi berbentuk leper dan pelayaran berterusan merentasi lautan menyebabkan manusia jatuh ke ruang misteri petik terbalik di bawah bumi bagaimanapun misteri itu berjaya disanggah pemuda Melayu bersama rakan pelayarannya dalam ekspedisi merentas lautan diketuai pelayar terkemuka Ferdinand de Magellan pada tahun 1519 ekspedisi bersejarah itu akhirnya membuktikan bumi berbentuk bulat yang mampu menghubungkan dunia timur dengan barat selama ratusan tahun pelayar barat seperti Magellan dan Sebastian Elcano dijulang dan dikenang sebagai tokoh membongkar hakikat rahsia itu dan pencapaian pemuda Melayu itu selaku petik terbalik manusia pertama mengelilingi dunia seolah-olah coba disembunyikan ikuti ekspedisi Magellan bagaimanapun beberapa tahun kebelakangan ini segelintir pengkaji mula-menilai semula jurnal ekspedisi Magellan yang direkodkan pencatat pelayaran Antonio Pigavetta dan sejak itulah mereka mula menyadari kewujudan pemuda Melayu terbabit ketika itulah terlintas di pikiran mereka hakikat pemuda terbabit sebagai manusia pertama mengelilingi dunia lantaran beliau mengembara dari Melaka ke dunia timur seterusnya merentasi laut barat sehingga kembali semula ke tempat asalnya di Asia Tenggara siapakah sebenarnya pemuda Melayu itu nama asal-usul dan latar belakangnya tidak diketahui tetapi dalam kalangan pengkaji barat beliau dikenali Henry the Black atau Enrique de Malacca pengembaraan beliau mengelilingi dunia bermula apabila Portugis menakluk Melaka pada tahun 1511 yang menyebabkan ratusan pemuda Melayu ditangkap dan dibawa menggunakan kapal ke Lisbon sebagai tawanan perang atau dijual sebagai hamba sebaik tiba di wilayah asing itu lelaki terbabit berkhidmat dengan Megelen dan namanya ditukar kepada Henry the Black atau Enrique de Malacca Megelen kemudian berhijrah ke Sepanyol bersama Enrique dan ketua negara itu Raja Charles pertama kemudian mengarahkan pelayar Portugis itu belayar mencari tanah dan harta untuk kerajaan Sepanyol pemimpin tertinggi Kristian, yaitu Pop, bagaimanapun mencaratkan jika Sepanyol ingin belayar mereka tidak boleh lagi ke timur yang diperuntukkan kepada Portugis sebaliknya Sepanyol perlu belayar ke barat arahan itu menimbulkan kekhawatiran dalam kalangan kelasi karena pelayaran ke barat masih belum banyak diterokai dan amat misteri akibatnya, tanpa kelasi, Megelen terpaksa mengambil banduan sebagai anak kapal selain Enrique, orang kanan Megelen adalah El Chano dan Piga Veta penemuan dunia baharu, pada tahun 1519 kumpulan kapal ekspedisi meninggalkan pelabuhan Seville menuju horizon barat pelayaran menempuh pelbagai kepayahan sehingga ramai kelasi sakit dan mati malah memberontak meminta Megelen berpatah balik bagaimanapun, penentangan sedikit reda apabila benua baharu ditemui di Amerika Selatan setahun kemudian pelayaran turut menemui selat magala es yang dinamakan sempena nama Megelen tidak puas dengan penemuan dunia baharu itu Megelen ingin meneruskan pelayaran ke barat sehingga konflik kembali tercetus dalam kalangan kelasi walaupun ditentang, Megelen meneruskan pelayaran memasuki lautan pasifik pelbagai masalah timbul antaranya ada kapal hilang selain krisis bekalan makanan meruncing menyebabkan kelasi kebuluran penderitaan dikelilingi lautan akhirnya berakhir apabila pada tahun 1521 satu lagi daratan ditemui apabila ekspedisi itu tiba di Pulau Sebu, Filipina berlabuh di situ Enrique menyedari pelayaran berterusan mereka ke barat sudah menemui dunia timur apabila mendapati pertuturan penduduk pulau itu menyamai bahasa Melayu Jurnal Pigafeta mencatatkan Enrique bertindak sebagai juru bahasa antara pelayar dengan penduduk asli tetapi tidak lama kemudian mereka terbabit dalam konflik peperangan dengan penduduk tempatan Pigafeta mencatatkan ramai pelayar termasuk Megelen terbunuh dan hanya 18 pelayar termasuk dirinya dan Elcano berjaya melarikan diri dan pulang ke Sepanyol pada tahun 1522 Enrique bagaimanapun diriwayatkan tidak dibunuh tetapi ditinggalkan di pulau itu dan ramai pengkaji sejarah meyakini pemuda itu kembali ke kampung halaman asalnya yang ditinggalkan lama dulu Ia sekaligus menjadikan beliau manusia pertama menyelesaikan pengembaraan mengelilingi dunia yaitu lebih awal berbanding Pigafeta, Elcano serta 16 pelayar yang selamat kembali ke Sepanyol Tercatat dalam sejarah luar bagaimanapun, selama ratusan tahun pencapaian pemuda Melaka itu tidak disedari ramai pihak termasuklah masyarakat negara ini Hal ini disebabkan kewujudan pemuda terbabit tidak direkod dalam kitab Melayu lama yang menjadi asas rujukan sejarah negara sejak ratusan tahun lalu Walaupun peranan pemuda itu tidak tercatat dalam kitab sejarah Melayu kewujudan beliau tidak dinafikan kerana tertera dalam catatan sejarah pelbagai bangsa asing terutama catatan Pigafeta Sejarah dilakarkan pemuda Melaka itu sememangnya satu pencapaian besar buat bangsa Melayu tetapi sayangnya peristiwa agung itu kini bagai sudah hilang daripada lembaran sejarah negara Berbanding toko lain seperti Hang Tuah, Tok Janggut, Parameswara mahupun Papandir tidak ramai masyarakat, terutama generasi baharu mengetahui atau mengenali jasa pemuda terbabit Kisah pencapaian pemuda Melaka itu, bagaimanapun berjaya dikesan penulis fiksyen sejarah yaitu Harun Aminur Asid yang menghasilkan novel tokoh itu pada tahun 1958 Berikutan nama Melayu pemuda itu tidak diketahui maka Harun menggelarkan beliau sebagai Panglima Awang Terima kasih telah menonton!